terapi air hujan benar-benar ini metode lama ya bos kira yang banyak terapi air hujan ini bertujuan untuk menurunkan pirahi dan menstabilkan pirahi untuk burung-burung ocean kecepatan bisa diaplikasikan untuk segala jenis burung ya bosku seperti mureh batu kacar juga hijau dan keluarga dari anis anis kembang aris merah labet juga bisa sebelum kita lakukan terapi air hujan ini yang langkah sebaiknya kita lihat dulu kondisi hujannya ya bosku teras apa sedang dan kondisi burung terutama harus burung yang kondisi fit ya bosmu jangan burung yang sedang sakit atau drop yang dimandikan terapi hujan ini bisa berpengaruh pada mental si burung sebelum melakukan terapi air hujan kita lihat dulu kondisi burungnya bosku harus burung dalam keadaan fit dan kondisi hujannya kalau hujan teras sebaiknya cukup sekitar saja bosku 5-10 menit sampai nanti burung basah kalau hujannya sedang bisa 15-30 menit tergantung burung menikmati apa tidak kalau menikmati ya kita puluh menit apa-apa musuh sebelum melakukan terapi air hujan yang langkah sepertinya diambil dulu cepuk-cepuk makanannya buku jangan sampai nanti cepuknya dihujan-hujankan juga biarkan si burung menikmati air hujan sampai burungnya didis-didis bosku sampai burungnya basah kuyuk jika melakukan terapi air hujan alangkah sebaiknya burung selalu dalam pengawasan ya bosku dengan jangan sampai ada binatang-binatang liat dan maling ya bosku ya apalagi di pinggir jalan seperti saya ini harus selalu dalam pengawasan jangan sampai ditinggal ya bosku nanti burung dikeluarkan ditinggal tidur ya jangan ya bosku nanti burungnya basah kuyuk menggigit ke dinamikasnya bosku manfaat terapi hujan ini selain untuk menstabilkan birahi menurunkan birahi juga dapat menjinakkan bosku jadi burung-burung kiras kalau dikasih air hujan itu biasanya menikmati apalagi kalau di pinggir jalan itu bisa cepat jika dirasa sudah cukup dan burung mulai nampak didis-didis mengambil air-air yang menempel di tubuhnya bosku bisa kita ambil dan kita angin-anginkan di teras atau di halaman rumah kita sambil kita bersihkan sangkarnya karena biar sangkarnya awet ya bosku ya karena air hujan juga lumayan bahaya untuk sangkar-sangkar bagus seperti ini jika dirasa sudah cukup bosku untuk di angin-anginkan sebagainya sangkarnya kita bersihkan lagi menggunakan kain kanipu bosku yang menyerap air karena air hujan cukup bahaya cukup bahaya ya bosku untuk sangkar-sangkar bambu biar sangkar kita menjadi lebih awet tidak mudah rusak tidak mudah lapuk tetap bersih dan kesehatan burung pun terjaga bersihkan sampai kering ya bosku kalau bisa dan setelah itu kita ambil air minum yang tadi tercampur air hujan ya bosku kita ganti dengan air yang baru kalau bisa memakai air mineral bosku setelah air kita ganti selangkah baiknya kita kasih tambahan dan multivitamin bosku saya biasanya memakai kotak dari oricfarma yaitu oricfit untuk menjaga kesehatan burung kita cukup setengah cepuk saja bosku airnya karena kalau setelah kita hujan-hujankan lalu kita kasih air penuh biasanya dipakai mandi ya bosku sama burungnya jadi cukup setengah aja ditambah dengan oricfit 5tc cukup untuk menjaga kesehatan burung kita setiap hari burung lebih kacor karena ini produk bermutu dari oriccaya oricfarma oricfit untuk fur saya menggunakan dari oriccaya yaitu fur derog ya bosku selain ulat kandang dan keruto untuk hanya untuk setelah lomba saja ya kerutonya untuk hariannya saya memakai ulat kandang dan fur dari oriccaya yaitu derog cukup untuk kebutuhan nutrisi burung mureh batunias saya ini agar lebih kacor di lapangan dan maupun di rumah Alhamdulillah untuk murung mureh batunias ini juga sering memenangkan lomba-lomba jangan lupa ya bosku pakai fur oriccaya yaitu derog fur bersprotein tinggi khusus untuk burung mureh batu jika suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan cicaknya bosku dengan subscribe like dan share ke teman-teman terima kasih telah menonton